Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingin saya tanyakan di luar tema bu ya Tentang doa Ada hadis yang mengatakan bahwa Seorang hamba dengan Tuhan yang paling dekat itu Apa? Seorang hamba dengan Tuhannya yang paling dekat itu ketika sujud Ada hadis yang mengatakan seperti itu Dan diperbanyaklah berdoa Yang saya ingin tanyakan itu doanya Wajib berbahasa Arab atau bebas Dan apakah di ucapkan atau di dalam hati bu ya Mungkin itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pun doa Akrabu mayakunul abdu min rabbihi wawasajid Fa akhtiru fihi Ad doa Paling dekat yang seorang hamba dengan Tuhannya adalah Di saat dia sujud di dalam sholatnya Maka boleh kita memperpanjang doa di dalam sujud Pertama yang harus kita tahu adalah Memperpanjang doa di dalam sujud Yang pertama adalah Di saat anda tidak menjadi imam Dan tidak menjadi makmum Kalau menjadi imam anda memperpanjang Anda tidak diperkenankan Bahkan sebagian mengatakan haram dolim kepada jamaah Mentang-mentang menjadi imam langsung sujudnya setengah jam Sakit Jadi di saat anda tidak jadi imam Dan anda tidak jadi makmum Kalau makmum harus ikut panjang pendeknya imam Di saat anda sholat sendiri Sebab sujud adalah rukun towil yang boleh diperpanjang Suka-suka Tapi sujud beneran Bukan ada orang sujudnya Masya Allah lama banget setengah jam Tak tanya pak ketiduran Bukan begitu Sujud beneran ya Jadi sujud sendiri Bukan di saat jadi imam Kemudian apa yang dibaca Ini yang kedua Yang dibaca adalah Sebisa mungkin adalah bahasa Arab Doa-doa bahasa Arab yang anda Anda hafal Agar kita keluar dari hilapnya para ulama Bahasa salin bahasa Arab adalah Ajam Abadah Ajinabi Dianggap tidak diperkenankan Di dalam sholat Ini kebanyakan ulama mengatakan seperti itu Sebagai kisah mungkin anda membaca doa-doa berbahasa Arab Baik Kemudian ada memang sebagian ulama Yang mengatakan bahasanya Dalam doa seperti itu Boleh kita membaca bahasa Indonesia Tapi untuk keluar dari hilap para ulama Maka bacalah dengan bahasa apa saja Tapi dengan hatimu saja Biar aman Dengan hati dibaca Biarpun ada pendapat ulama Tidak usah khawatir Kalau anda ingin baca doa dengan bahasa Indonesia Allah juga maha Maha tahu dan boleh Tapi kebanyakan ulama mengatakan Bahasa Ajinabi bahasa Selain bahasa Arab Adalah dianggap bahasa luar Yang tidak diperkenankan Dimasukkan di dalam sholat Tapi kalau di luar sholat Bebas Tidak ada khilaf Di dalam Di luar sholat Bebas Anda berdoa dengan bahasa apa saja Tapi di dalam sholat Ada perbedaan pendapat Maka Agar keluar dari khilaf Cukuplah anda membaca doa yang banyak Tapi dengan hati Kalau bahasanya bahasa Indonesia Tapi kalau ternyata dengan hati Malah ngelantur Ucapkan dengan lidahmu Tidak apa-apa Dengan bahasa apapun Karena Perbedaan ulama ini ternyata Menjadi sebab kemudahan Bagi kita semuanya Baik Terima kasih telah menonton